Pasca PPKM, bisnis kuliner di Bandar Lampung mulai bermunculan dengan menu, rasa dan ide-ide kreatif untuk memuaskan pelanggan. Salah satu bisnis kuliner di Bandar Lampung yakni restoran Kapol Bagindo dan Bandar Kuring. Kedua restoran tersebut beralamat di satu lokasi yang sama, yakni di Jalan Pagar Alam nomor 175 Gunung Agung Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Owner restoran Kapol Bagindo dan Bandar Kuring, Wahyuni Bernadetan Bindi menjelaskan, Restoran Kapol Bagindo khusus menyediakan makanan-makanan khas Padang, Sumatera Barat, dengan konsep prasmanan. Untuk restoran Bandar Kuring khusus menyediakan makanan-makanan seperti baso, kue tiau, pempek, mie ayam, hingga spageti. Menurut manajer Bandar Kuring dan Kapol Bagindo, Umi Sofitri, restoran Kapol Bagindo mengambil konsep ala Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ada satu desa yang bernama Kapol yang menyajikan berbagai macam masakan khas Padang. Kapol Bagindo ini di makanan khas Padang, cenderung ke bagian masakan ya. Terus kalau yang di Bandar Kuring ini makanan Nusantara. Jadi ada bakso, ayam, piaw, pempek, ya macam-macam ada spageti pun ada. Seperti itu, kita membawa ciri khas dari Bukit Tinggi, kalau ada di daerah Padang itu namanya Bukit Kapol. Nah, Bukit Kapol ini memang ciri khasnya menyajikan berbagai macam masakan sekaligus. Nah, kita pengen kita ini lebih lengkap daripada kapol yang lainnya. Dan kita juga berani kasih masakan itu lebih enak daripada yang lainnya gitu. Dengan itu, seolah-olah pedasnya pasti. Jadi pedasnya pasti itu dalam artian bisa diterima oleh masyarakat pelanggu yang suka perus pedas. Dan orang yang nggak suka terlalu pedas juga bisa diterima gitu. Masakan yang ada di Kapol Bagindo lebih lengkap dari hidangan kapol lainnya dengan mengusung slogan pedas pas. Yang mempunyai arti bisa diterima dengan beragam lidah masyarakat. Semua hidangan disajikan restoran Kapol Bagindo maupun Bandar Kuring hampir dipastikan berbeda dengan restoran-restoran lain. Restoran ini dibuka dari pukul 10 pagi hingga 21 waktu Indonesia Barat. Untuk harga makanan di kedua restoran tersebut terbilang murah dan terjangkau. Dari harga Rp6.000 hingga Rp25.000. Terima kasih telah menonton!